Sekarang lagi lanjut S2 Oh dari atlet ini Jadi kekurangan itu justru jadiin motivasi Tiap hari gonyol, mata udah biru, hidung udah bengkak Dan ingin mengangkat derajat keluarga Terlahir saya Puan, Papua 2022 Tapi kan kalau kita sudah bertekad bulat Semua sudah tercapai insya Allah Kalau kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri Kita tidak bisa mengalahkan orang lain Membutuhkan karakter aja kita belum Gimana mau mencapai prestasi kan Kita berada kan asli berada diri Indonesia Asli ya Selalu berdoa, selalu berharap lah Bang Yoyo dari mana tadi? Saya asal dari Kota Bogor Kota Bogor, oke Bang Yoyo Bang Yoyo mau cerita tentang apa nih backgroundnya Atau gimana backgroundnya Mas Yoyo atau seperti apa? Background saya berawal dari atlet Oh atlet Atlet kota Bogor Tarung derajat Yang dididik dari Universitas Pakuan Atau Satlat Unpat Pendirinya itu Sang Guru A. Boxer Sang Guru A. Boxer Mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya Pendiri A. Boxer Mas Yoyo tuh bisa terjun ke Atlet tuh gimana awalnya ceritanya? Saya ingin bisa mengangkat derajat keluarga Ingin bisa berpendidikan lebih tinggi lagi Bisa untuk dapat beasiswa Alhamdulillah ini tercapai semuanya Tercapai semuanya? Oh beasiswa dapat semuanya? Kuliah? Kuliah S1 Sekarang lagi lanjut S2 Oh dari ini atlet ini? Iya Tarung derajat Baru awalnya itu saya latihan Ingkut teman dulu diajakin Saya itu di kampung ya Di kampung tinggal dengan ibu Dengan ibu? Tanpa seorang ayah Oh iya Saya empat bersaudara saya paling bungsu Dan kan di kampung saya itu Mungkin saya merasa dikucilkan ya Karena tidak ada seorang bapak Nah saya ingin membuktikan Mungkin saya di waktu itu SMP dan SMA ya Merasakan dalam konteksnya Saya itu dikucilkan Diomong-omongin segala macam Saya ingin membuktikan Awalnya saya sih Hanya masuk tarung derajat itu tuh Boxer itu Hanya ingin bisa berantem Oh Ingin Apa Apa Ngebela keluarga Biar nggak dikucilkan orang lain Oke Jadi kekurangan itu Justru Jadi motivasi Jadi nilai tambah Saya Mesti lebih disiplin Saya mesti lebih Apa Punya Tekad bulan Atau resiko apapun Saya bakal Saya Hantam sikat itu Awalnya Saya mengikuti Kejuaraan Antara mahasiswa Saya jabar Dari situ Saya dapat emas Langsung dapat emas Aku dapat Juara disitu Hasil kerja keras Iya Jadi kelas saya latihan Seminggu itu Saya latihan 6 kali Atau 7 kali lah Hari mungkin latihan Hari ya Saya disitu Dapat beasiswa kan Oh dapat beasiswa Dapat beasiswa Wah ini bisa Menghasilkan saya Lebih prospeknya Bisa lebih Apa Luar biasa Untuk masa depan saya Nah Akhirnya saya Dari situ Saya terus berlatih 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 Dan sudut pandang Lingkungan Keluarga saya itu Lebih Baik Gitu Nggak ada yang Berani ngomong di belakang Berani ngomongin Segala macam Dalam segi Sosial saya Lebih baik lah Lebih baik Bisa Menjaga keluarga Sosial saya Lebih baik Jadi bisa Mengangkat Derajat Iya Ribadi maupun Keluarga gitu ya Alhamdulillah Emang sebenarnya sih Orang tua itu Was-was ya Was-was benar Was-was Setiap hari Tiap hari Gonyol Mata udah Biru Hidung udah Bengkak Setiap hari Ketukang urut Segala macam Cuma dalam konten itu Saya ingin membuktikan Gitu kan Dan Alhamdulillah Dalam segi sosial Kita dapat Baik Di sudut pandang Diseganilah Alhamdulillah Walaupun Saya hidup Tanpa seorang bapak Membuktikan Dan Alhamdulillah lah Dari Mungkin dari Ujung ke ujung Tahu gitu kan Alhamdulillahnya Dalam segi Akademik Atau Sekolah Saya pun Sampai sekarang Masih Berlanjut Sampai S2 ini Ingin bertikat Ke Apa Sosial Ruang lingkup saya Jadi Dan ingin Mengangkat Derajat keluarga Jadi Proses tidak Membohongi hasil ya Iya Iya Dari awal Mas Yoyo ikut Yang bisa dibilang Awalnya Buat ikut-ikutan aja Akhirnya jadi profesional Serius Terus kerja keras juga Pasti dong Di selesai Waktu kesibukan Pasti Latihan sendiri juga Is up Dan lain sebagainya dong Pasti ada proses Seperti itu Yang luar biasa Akhirnya seperti ini Itu Suka dan dukanya Prosesnya ya Iya proses Yang mungkin orang Gak tau ya Gak tau Mungkin orang taunya Wah Hebat nih Udah Segini Gimana gitu kan Tapi kan dalam konteksnya Kita sebelum Menjalani itu kan Dalam perjalanan hidupnya itu kan Ngebangunnya luar biasa Betul-betul PON 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 Paku 2002 Kemarin ya berarti Itu tahun landfill Terakhir PON Paku Prestasi terakhir Apa Mas Kau Lain PON tadi Ikut PON Dan prestasi Nasional ya Nasional itu Perunggu 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 nhiều Di babak Kualifikasi PON Di Bandung Di Bandung Kebetulan saya Puan di Papua saya kalah Oh di Puan di Papua kalah Saya latihan dari 2009 Sampai saat ini 2009 ya Panjang juga ya maksudnya Proses untuk Sampai sekarang ya Alhamdulillah berarti Ada apresiasi ya Apresiasi alhamdulillah Untuk pribadi untuk keluarga Apresiasi alhamdulillah Dalam segi materi Ataupun akademik Terus kalau teman-teman pengen ikut Itu kemana mas Kalau boleh tahu Untuk di Bobor sendiri Ikut latihan Jadi atlet Untuk di kota Bogor Ada Satlat Samsat Ada Satlat Pakuan Saya sendiri Satlat Pakuan Satlat Ibnu Kaldun Saldun Gorpa Jajaran Mungkin di SMA Ada SMA Al-Bajali SMA PGR 4 Mungkin di Dengan Itu aja sih paling Oh banyak juga ya Berarti ya Maksudnya ada Samsat ini Satlat ya Satlat di Al-Gajali SMA Al-Gajali ada Jadi atlet-atlet itu Diambilin dari Itu semua ya Terbaik Terbaik Mungkin Karena proses itu kan Enggak langsung Instant Instant Proses dulu Proses dulu ya Dengan terbentuk Terbentuk Dan terbentur Nah Proses dengan itu Mungkin dengan seleksi alam itu Dapat Apa Terbentuk Satu Mentang Iya Iya Dengan kerja keras Kegihian Semangat Doa Ihtiar Yang nomor satu itu Dua orang tua Dua orang tua ya Walaupun orang tua itu Was-was ya Iya Iya lah Pasti Mau ngapain itu kan Mungkin saya juga ini Terbentur Bengkot Kedung saya ketendang Oh iya Itu Pas tarung itu Pas latihan Oh pas latihan Kalau Kalau kita Latihan dengan Benar-benar Pertandingan Gak akan apa-apa Oh jadi Latihan juga Kadang Emang serius ya Kayak Kayak tarung benar Iya Mesti itu karena Kita mesti terbiasa 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 untuk nanti Misalnya Pertanyaan Resmi gitu ya Persiapannya Luar biasa ya Jadi Mas Yoyo ini Sebagai seorang atlet Dari Tarung Derajat Bursar Dari tahun 2009 Ya kan Sampai Terakhir kapan Sekarang udah ngajar Sekarang Ngelatih Ngelatih di Pakuan Oh ngelatih Sekarang yang junior Junior Untuk Sekarang kita Punya target Berdindik Dan Membantu orang Untuk berprestasi Dan mendapatkan Biasiswa Secara akademik Atau Materi dan akademik Ada benefit ya Ada reward Atau Apresiasi gitu ya Kayak Mas Yoyo Sekarang dapat Biasiswa kuliah S1 S2 Alhamdulillah ya Kalau bayar kan Wow Dasyat ya Mungkin saya Nggak bisa kuliah Alhamdulillah ya Kita dapat Apa Apresiasinya luar biasa Walaupun Materi Dan secara akademik Dan berbuah Hasil berkah Tuh Jadi teman-teman Kalau teman-teman Mau pengen Hobi Olahraga Dan juga Menjurus ke Apa ya ini Jatuhnya Cabang apa ya Bela diri Bela diri Tarung derajat Bela diri Bisa Ataupun bela diri yang lainnya Ada ya Tekondo Dan lain-lain Ada Tapi kalau Ingin bela diri Boxer Atau tarung derajat Bisa ke Mana tadi Mas Algojali Pakua Samsa Gorpajajaran Itu bisa datang aja Ke situ ya Bisa datang Ikutan Langsung Ada pelatih Setiap Setiap Ada pelatih-pelatihnya Dan ada pun Pelatih utama Ketabogor Dan itu pun Semua kan dilihat Dan sudah Yang layak Dan tidak layak Kalau tidak layak Itu dibentuk Gimana cara Biar disebut layak Oh Masya Allah Ya gitu Seleksi-seleksi itu Ya luar biasa Dalam konteksnya kita Penuh perjuangan Waktu Materi Dan uang Pasti Tapi kan Kalau kita sudah Bertekad bulat Semua bisa tercapai Insya Allah Saya juga Ini apa sih Namanya pernah Dengar juga nih Orang Orang yang Ketika ikut Tarung Derajat Malah jadi Rendah hati Mas Emang gitu Bener gak sih Karena Proses Perjalanan Latihan itu Pertama mungkin Pertama itu Arogan Karena di Tarung Derajat itu Bukan hanya Melatih Secara Fisik Tapi mungkin Dengan secara Pikiran Dengan Tentara hati Dan mungkin Pertama agama Dan itu Semua bisa terbentuk Dalam Karakter Dan pemikiran Bisa Ngekuat Lebih Berpikir dengan Secara sehat Mungkin dengan Insya Allah juga Berbuah hasil Dengan perilaku yang Lebih baik Oh gitu Jadi Tarung Derajat ini juga Tidak hanya Membentuk secara Fisik Secara kuat Tetapi pikiran Juga lebih terbuka Hati juga Jadi lebih lapang Jadi dididik Kayak gitu juga Karena Jadi gak arogan Dalam konteksnya Kalau kita tidak Bisa Mengalahkan diri sendiri Kita tidak bisa Mengalahkan orang lain Oh itu poinnya ya Dari Poin utama Sebenarnya Dari Tarung Derajat Atau Boxer ini ya Jadi Apa tadi mas Kalau kita tidak bisa Mengalahkan diri sendiri Kita tidak bisa Mengalahkan orang lain Oh gitu Kalau konteksnya itu Mengalahkan diri sendiri Mungkin malas Iya malas Ya kan Emosi Kontrol emosi Pikiran Ini kan positif banget Buat teman-teman ya Sangat positif gitu ya Ini cabang olahraga Yang Luar biasa Positif Bisa membentuk mental Jiwa Fisik Tapi Menurut Mas Yoyo Ini cabang olahraga Ini tuh Udah Udah Tersolosiasikan Kemasyarakat Atau masih menjadi Hal yang tabu gitu Atau masih menjadi Cabang olahraga Itu udah Udah luas banget gitu Sebenarnya Dalam konteks Tarung Derajat itu Diartikan Memang dulukan Keras ya Tanpa Pengaman Tanpa protektor Hanya tangan kosong Dulu tuh tangan kosong Iya Saya pernah Cuma sekarang itu kan Sudah masuk poni Sudah masuk poni Dalam ada aturannya Memakai body protector Apa yang Spok Atau headguard Gitu kan Dalam aturan itu Adanya peraturan itu Untuk menyelamatkan Petarung Atau adli Nah Untuk Mungkin sekarang Alhamdulillah Masyarakat Masyarakat Sudah menilai baik Baiknya itu kan Mungkin kan Tidak bisa Mesti mengikuti Era jaman sekarang Gitu kan Dan Sekarang lebih baik lagi Tarung Derajat Alhamdulillah Sampai Eksibisi Asian Game Kemarin Oh iya Walaupun dalam konteksnya Tarung Derajat kan Bila diri Asli Asli beradiri Indonesia Asli ya Asli Mungkin kalau di luar negeri Kayak Muay Thai Asli Thailand Nah Tarung Derajat ini Ini asli Indonesia Dan sudah menjadi Dinasionalisasikan Internasionalisasikan Di Asian Game Sudah masuk Eksibisi Nasional Apalagi Yakwon Jadi ini sudah Benar-benar Tersosialisasikan Tinggal teman-teman aja Yang Kalau tertarik Yang punya bakat Dan Gak punya bakat Tapi punya keinginan keras Juga bisa ya Karena ini Salah satu campang olahraga Asli Indonesia Gitu ya Bukannya Dalam satu hal Di Terum Derajat itu Menjadikan Karakter Manusia itu Lebih baik Lebih baik Bukan dalam fisik Tapi dengan secara Pemikiran Ataupun Dengan secara Apa Dengan hati nurani Dengan mengikuti Secara agama juga Kita tidak boleh Meninggalkan sholat Itu Selalu Diberikan Nasihat Dari Tiap-tiap pelati Oh jadi Diajarin juga Kekuatan religiusnya Muatannya Ada disitu ya Tetap kan kita Dalam Pertandingan ya Kita kan tetap Minta Berdoa Ibadah Kuasa Terutama itu kan Doa ibu Terutama doa ibu Makanya Kuncinya disitu sih Udah emang kita Musuh Disiplin Dalam Latihan Atau dalam Sehari-hari Dan itu Jangan lupa berdoa Pantes aja nih Mas Shoyo Saya suka Banyak mas Shoyo Teman dari Teman-teman saya juga Ketika Sebelum dan sesudah Ketika mengikuti Olahraga Atau Menggelu Di Entah itu Taekwondo Tarung derajat Itu jadi Cara berpikirnya Jadi lebih terbuka Disiplin Kemudian Yang paling penting Jadi lebih religius Mereka Whatever Religius Maksudnya Apapun agamanya Mereka jadi lebih religius Karena memang Dari guru-gurunya Juga diajarkan Karena itu juga Bisa membentuk Karakter Untuk anda hati Sabar Disiplin Dan lain sebagainya Ini Luar biasa nih Jadinya Mungkin Ada yang Gak banyak tau juga Teman-teman di rumah Saya pun Saya pun Berarti Saya potong Berarti Mas Yoyo juga Dulu Arogan juga Saya Arogan juga gak sih Maksudnya Sebelum masuk Arung derajat ini Saya arogan Emang berasa dari jalanan Saya berasa dari jalanan Tenggol bacok Tenggol Tukang mukulin orang Dalam segi hal negatif Dulu nih Sebelum Kayak gitu Konteksnya jalanan Dunia alam Sudah Ada yang ngeliatin nih Di jalan Luar biasa lah Pengalaman Itu mungkin Yang sudah Biarlah berlalu Yang sekarang Kita Musih lebih baik lagi Itu ada Nilai positif Yang luar biasa Setelah mengikuti Pengalaman itu kan Ilmu paling berharga Oh iya benar Pengalaman itu Ilmu berharga Karena Kalau Satu Pengalaman itu Bisa kita Meloncat lebih tinggi Untuk masa depan Belajar dari pengalaman Iya Jadi Guru Yang terbaik Adalah Pengalaman Itu kata Mangsuk Mangsaut Mangsaut Oke oke Mantap Jadi pola pikir Mindset Cara pandang kita juga Insya Allah berubah ya Ketika Kita mendalami Karakter Apa misalnya Olahraga Karena Segi olahraga itu Apapun olahraganya Kita Mesti ngebentuk karakter Ngebentuk karakter aja Kita belum Gimana mau Mencapai prestasi kan gitu Stepnya seperti Ada step Stepnya ya Iya Terus nih Mas Yoyo Mas Yoyo ini kan Wajarlah ikut Atletan Karena kan laki-laki Laki-laki Ini gimana nih Kalau Tim Ladies nih Cewek-cewek juga Ada gak sih Cewek-cewek juga Atau gimana Terus mereka tuh Kalaupun ada Apakah mereka baik-baik Karena ini pertanggungan Terus juga ya Maksudnya olahraga Emang kalau Ada ya Ada perempuan Ada juga Mungkin dalam konteksnya Gak begitu keras Seperti laki-laki Iya Cuman Mendidiknya Sama kayak Laki-laki Cuman Ya mungkin Kita mendidik itu Dengan secara Mental Rata Pikiran Semua itu Kita gak beda-beda Cuman hanya Porsinya aja Kita kurangin Gak disamakan Dalam Porsi laki-laki Oh jadi di Tahun Raja juga Sama ya Ada Ceweknya juga Ya Pembuangannya juga Sama Laki-laki juga Cuman gak hanya Porsi-porsinya aja Dibedain Serta dibedain Sama laki-laki Jadi buat Cewek-cewek juga Ini Terbuka nih ya Welcome Welcome ya Ke si Cabang olahraga Kalau Beladir itu kan Kalau misalkan Ada yang ingin berlatih Tapi Tidak Ingin Dapat prestasi ya Hanya ingin berlatih Tapi kan Berlatih itu kan Dia akan dapat Hal positif Sehat pertama Dapat Apa Mungkin Skill Untuk Sehari-hari Itu kan Gitu Terus kalau Oh iya Kalau misalnya Ini ada proses Administrasinya sendiri gak sih Mas Ada Misalnya mau ikut Jadi terdaftar Ada itu proses Administrasinya Ada yang ngurusin Jadi kan ada Mungkin terdaftar ya Sebagai anggota Itu ada Oke Jadi memang Terstruktur lah Terstruktur ya Jadi gak sembarangan ya Iya Apalagi Tahun Derajat ya Iya Kan semua kan Sudah dipuaikan Dalam ADFT Betul Kalau boleh tahu Sekarang kegiatannya Selain melatih Sama kuliah ya Lagi kuliah Sekarang S2 Di Pakuan juga Alhamdulillah Biasiswa itu ya Biasiswa juga Akhir dari kerja keras Ini Atlet Kalau boleh tahu Sekarang kegiatannya Selain kuliah tadi Apa nih Mas Saya Alhamdulillah tuh Sedapat prioritas Berkerja di Dinas Perhubungan Kota Bogor Oh kerja di Iya kerja di Dinas Perhubungan Kota Bogor Dan itu pun Alhamdulillah Saya lah Dapat Rejeki Sesudah jadi atlet Sampai sekarang Dan sambil melatih Ambil melatih di Pakuan Tugasnya mencetak prestasi Lebih unggul lah Daripada yang lain Luar biasa ya Dan menikatkan SDM-SDM Di Universitas Pakuan Menidik dan Membentuk karakter mahasiswa yang lebih baik Dan Secara pemikiran Secara sehat Oh gitu Masya Allah Keren banget ya Mas Yoyo nih Kegiatannya Luar biasa Ini padat banget ya Dan saya pun Ya kuliah sambil bekerja lah S2 Saya belum beres Belum beres Harapan saya sih Ya ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi Dan bermanfaat untuk Perolongan lingkup saya Oh Mungkin Ada kata-kata kayak Mangsa Ut tadi bilang ya Hidup ini Belum berarti Sebelum memberikan arti kepada orang lain Gitu lah nih ya Mantap luar biasa nih Ya Ingin menjadi manusia yang lebih bermanfaat lah Bermanfaat untuk orang lain Luar biasa tuh Teman-teman ya Mungkin bisa Diambil ya Hal positif tadi Yang kita bicarakan ya Buat teman-teman di rumah ya Tadi udah cerita banyak banget Dari awal merintis Iya Udah jadi atlet Dapat beasiswa Kemudian sekarang kerja Ya di isu Udah berkeluarga juga nih Sudah berkeluarga Sudah punya anak juga Alhamdulillah Sudah punya anak Terus ambil kuliah Banyak banget Ya mungkin Beres Menjadi atlet Perjuangan ini belum beres Pasti Kita terus berjuang Mungkin sampai akhir hayat Sampai kita sudah tidak ada Iya Kalau Misalnya nih Mas Yoyo nih kan Dalam prosesnya ini Selama ini Prosesnya sampai saat ini Itu kan pasti Ada orang-orang di belakang Mas Yoyo nih Yang Yang support Mendorong Iya kan Kalau boleh tahu Pengen Terutama untuk ibu ya Ibu Ibu Terutama Ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin dan istri Saya Sekarang mendampingi saya Gitu kan Nah maksudnya Kita sedang merintis lah Gitu kan Dan orang-orang baik Di sekeliling saya Gitu kan Yang Yang Memimpin saya Oh guru-guru Gitu kan Keluarku saya Senior-senior saya Ataupun teman-teman Yang Sudah Memberikan ilmu Pada saya Gitu Secara Akademik Administrasi Ataupun dengan secara Materi Untuk latihan Makanya Selalu berdoa Selalu Berharap lah Tapi jangan terlalu banyak Berharap manusia Kita tetap Berharap pada Allah Karena janjinya itu Nggak mungkin Bakal meleset lah Kalaupun tidak tercapai Bukan tidak tercapai Belum Belum Atau Allah punya Sudah menguji Menguji Atau punya rencana Yang jauh lebih Keren Semoga Mungkin Teman-teman semua Bisa juga Seperti saya Amin Karena Allah itu Pasti Memberikan yang terbaik Pada umatnya Iya benar-benar Mungkin untuk Teman-teman ya Teman-teman Selalu Memberikan yang terbaik Dan kebaikan itu Untuk Pasti Berbalik pada diri kita sendiri Dan jangan lupa Berharap dan berdoa Kepada Tuhan yang Maesat Dan selalu Berkerja keras Berkerja keras Dan disiplin Dan selalu Punya niat baik Pada keluarga Atau Pada Saudara-saudara Keren Mas Yoyo Ceritanya Seri-serinya Panjang Keren banget nih Iya Oke Mas Yoyo Iya Makasih banyak nih Iya sama-sama Atas waktu dan kesempatannya Udah datang di Channel kita ya Di Mahkamah Rakyat Di Yang dipersembatan oleh Milen Brand Makasih Sekali lagi Atas waktunya Iya sama-sama Sehat selalu Amin Dan semoga Cita-cita atau harapannya Yang belum tergokul itu Tercapai Amin Salman dulu Biar kita gak selek Saya ya Makasih Assalamualaikum Mas Yoyo Waalaikumsalam Wabarakatuh